Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zaino Rahman kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti pulsator pada mesin cuci Denpo ya kebetulan ini mesin cuci ku ini sudah beberapa hari tidak bisa digunakan karena pulsatornya tidak mau berputar ya jadi ini belum belum lama ya sekitar baru ya setahun lebih sedikit ya kebetulan setiap kita gunakan untuk mencuci ini enggak mau putarnya jadi pulsatornya enggak mau muter jadi aku akan mencoba mengganti pulsator dari mesin cuci ini dan kode dari mesin cuci ku ini adalah Denpo 801 ya jadi mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan mesin cuci Denpo juga ya walaupun mungkin beda kodenya ya Jadi kalau di mesin cuci lain juga mungkin cara membukanya akan berbeda jadi pertama kita buka tutup plastik atasnya lalu kita buka bautnya menggunakan obeng kembang Oke jadi kenapa aku yakin sekali bahwa pulsatornya yang bermasalah ya karena gini pada saat kita nyalakan itu dinamo tetap berputar dengan normal ya dari suaranya kita tahu kemudian kalau kita lihat dari bagian belakangnya itu itu beltnya juga masih kencang ya jadi putarannya masih normal di bagian bawah di belt maupun di dinamonya tetapi pada pulsatornya ini tidak mau berputar Nah ini kita bisa lihat ya setelah diangkat ternyata ini gigi yang ada di dalam pulsator ini sudah habis di sini teman-temannya tuh tadinya kan ada gigi giginya ya jadi setelah penggunaan beberapa saat itu giginya itu rontok sendiri ya Nah jadi aku putuskan untuk membeli penggantinya melalui marketplace Nah kebetulan paketnya sudah nyampe ya teman-teman ya Jadi untuk teman-teman yang hendak membeli aku sarankan untuk mengukur dulu diameter dari pulsatornya ya karena beda mesin biasanya juga berbeda pulsatornya atau diameter dari pulsatornya kemudian yang penting untuk kita perhatikan adalah jumlah dari gigi dari pulsator tersebut ya Nah jadi giginya itu yang ada di tengah ya di bagian tengah bawah itu itu kan biasanya ada giginya ya tapi kalau sudah habis mungkin agak-agak sesuai juga ya ke jadi kita harus harus tahu ya sebelumnya ya atau kita perkirakan atau kita tanya ke tokonya yang kira-kira untuk model tersebut itu menggunakan pulsator yang seperti apa ya terutama untuk ukuran diameter dan jumlah gigi pulsator tersebut nah nanti aku akan coba kasih link pembelian untuk pulsator yang aku beli ya tetapi memang untuk teman-teman mungkin agak kesulitan apabila tidak mengetahui jumlah pasti dari gigi pulsator tersebut apabila sudah rusak dan tidak bisa dihitung lagi ya jumlahnya ya jadi ini harus ditanyakan langsung ke tokonya atau ke teknisi yang lebih mengerti jumlah gigi dari pulsator tersebut nah ini dia pulsator yang baru saja aku beli di marketplace ya kalau kita lihat sekilas ini hampir mirip ya tuh cuma beda sedikit di warnanya ya ini lebih gelap sedikit ya agak krem kalau yang aslinya ini putih kemudian di bagian plastik yang pemutarnya itu ada warna hitam kalau ini kan warnanya biru Nah kalau kita perhatikan di bagian bawah untuk yang giginya ini yang baru aku beli ini lebih apa ya ini dari aluminium ya tuh keras ya jadi ini seperti besi aluminium bukan plastiknya kalau yang aslinya itu kan dari plastik ya ini malah dari aluminium jadi bisa lebih kuat ya kita harapkan bisa lebih kuat daripada aslinya Nah untuk kita membuka bagian atasnya ini kita harus congkel juga ya sama seperti pulsator yang lama nah ini kalau kita perhatikan ya ini ternyata plastik nih teman-temannya bukan aluminium ya cuma warnanya aja dibikin mirip aluminium jadi wah agak-agak gimana ya kurang awet ya kan jadi cepat rusak karena plastik ya plastik ketemu plastik berbenturan sehingga haus Oke kita akan coba pasang ini ya pulsator yang baru ini ini cukup dicongkel di bagian atasnya ini teman-temannya nah ini kita congkel di atasnya Oke ini kita angkat ya bagian atasnya penutupnya lalu kita bisa pasangkan ke mesin cuci kita ya ke bodinya jadi alhamdulillah pulsator ini meskipun aku tadinya tidak yakin sama ya dengan yang bawaan dari mesin aslinya ya tetapi kalau kita lihat ini agak mirip ya jadi ini hampir mirip biar walaupun enggak 100% ya kalau kita lihat dari bentuk bawahnya juga ya nah ini agak mirip ya ukuran-ukuran tebalnya juga hampir sama ya walaupun tinggi di bagian tengahnya lebih tinggi dikit ya tetapi secara keseluruhan ini ya mungkin mirip ya hampir sama dengan yang asli bawaan dari mesin cucinya jadi patokannya cukup dari diameter dan giginya saja ya kalau itu sudah pas ya di diameternya itu biasanya bisa cukup ya atau pas dengan mesin cuci kita ya terutama di giginya ini juga harus sama Oke ini sekarang kita akan pasangkan langsung ya Nah ini seperti ini ya Oke nih jadi giginya ini terbuat dari aluminium ya Wah mudah-mudahan bisa awet ya temennya jadi acara pemasangannya mudah ya tinggal kita letakkan di tempat yang sebelumnya ya seperti ini nah nih kebetulan teman-teman ini sudah sama ya walaupun tadinya waktu beli kurang yakin juga ini karena kebetulan untuk yang seri ini agak susah ya aku carinya ya mungkin kalau untuk teman-teman yang memiliki mesin cuci yang merek lain ya yang lebih terkenal atau yang lebih bagus itu spare partnya itu bisa dengan mudah didapatkan kalau untuk mesin cuci ini mungkin agak sulit ya tetapi ada bukan berarti nggak ada ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami untuk yang mencari pulsator itu agak sulit ya jadi patokannya cukup di diameter dan giginya saja Oke ini pemasangannya juga sangat mudah ya cukup kita pasangkan bautnya seperti tadi ya baut bawaannya nah ini kalau sudah kencang kita bisa tutup lagi bagian atasnya sama seperti menutup yang sebelumnya Nah aku mau coba putar dulu ya Wah ini mantap nih kelihatannya sudah tidak tidak ada masalah ya dengan apa pulsator ini ya kelihatannya cocok jadi dudukannya ini pas ya giginya juga pas jadi dia bisa berputar dengan normal Alhamdulillah aku sudah bisa menggunakan lagi mesin cuci ini ya setelah beberapa hari ini mogok ya enggak mau mutar Oke sip mantap ya Wah sekarang kita sudah sudah menghemat biaya servis ya karena pasang sendiri ya tidak perlu ke tempat servis nah ini dia teman-teman ya jadi sudah bisa dipakai ya putarannya juga normal kembali ya padahal tadinya kalau diisi air itu ya udah enggak enggak berputar sama sekali ya meskipun dinamonya bisa berputar dengan normal tetapi pulsatornya diem jadi nggak 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 bisa nyuci ya Oke untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe dulu semoga kedepannya kita bisa menyajikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya kiranya cukup sampai disini video kali ini apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh